Intro 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 Oke sekarang gue lagi sama salah satu bintang basket di Indonesia Ini biasanya cewek-cewek nih kalo nonton Doi lagi main basket Meleleh nih Kemarin saya sempet buka-buka instagram udah posting sama cewek The one and only Kelly Purwanto Intro Gokil Gimana lagi santai nih? Beres Piala Presiden kemarin ya? Runner up By the way, lu basket udah berapa lama nih berarti? Sebenernya kalo di Liga Profesionalnya dari 2003 2003? Tapi 2003 gue cuma main kayak satu game Satu game doang tuh main abis itu super genera Jadi 2004nya turun lagi ke Liga Basket Nah Siswa Setelah itu balik lagi ke Pro Balik lagi 2006 kalo gak salah MVP 2006 ya? Gila ini mempertahankan eksistensi lu di basket sampe 16 tahun Berarti kalo kita hitungan 2003 Apa sih rahasianya? Ya pasti disiplin sih Nah disiplin tuh apa aja tuh? Banyak makanya gak cuman di lapangan Tapi di luar lapangan Kayak lu harus jaga badan lu, harus yang tidur gak boleh gadal Tapi kadang-kadang boleh lah Citing-citing dikit Yang namanya muda dulu waktu masih muda Dulu, oke kalo sekarang Sekarang udah lebih umur angin tidur malem By the way, satu yang menarik dari lu adalah Gaya lu tuh eksentrik banget Dengan tato ya Boleh tau gak sih dari umur berapa sih lu koleksi tato? Dari pas umurnya lupa gue Tapi pas Liga Basket Mahasiswa Berarti sebelum 2003 dong ya? Sebelum 2003 Karena intinya pas Liga Basket Mahasiswa Kan kita udah dapet kaya waksaku segala macem Jadi gue pikir gue udah bisa dapet penghasilan sendiri Oh yaudah, gue berani bikin gitu Diantara banyak tato ini, mana tato lu yang pertama? Tato pertama ada di belakang Oh di belakang, apa sih gambarnya? Kayak gambar Jesus gitu Yang paling berkesan? Yang paling berkesan pasti ini Nah itu gue pake yang tanya Itu apa sih? Cap bibir perempuan? Perempuan malah tuh yang akhirnya menancap kali itu disitu Jadi kayak gak tau gue siapa sebeda gini Cuman ya ini paling berkesan sih karena Ya rata-rata nih kadang-kadang Ampe ada ibu-ibu misalnya Itu kan cupangannya belum di hapus loh Ibu-ibu tau cupang ya Oh iya gitu Jadi paling sering ditanya orang nih Kel, kalo kita ngomongin soal Ke basket Basket tuh image nya sama perempuan Image nya bad boy Image nya play boy Nah tanggapan lu gimana tuh? Aduh Ya karena ya emang pasti image nya kayak gitu Mungkin gue gak tau dari mana Apalagi kalo mereka tuh ngeliat kalian lagi match Kayaknya kece banget Karena kalo bisa dibilang Orang kadang-kadang bilang anak basket Gaya nya keren-keren gitu kan Mungkin dari situ kali ya Karena diliat kita Kita gayanya tuh main basket Ya ngerti lah kayak misalnya kita Apa ya misalnya kayak kita yang main basket Gayanya tuh sepatu basket segala macem Kita aksesorisnya banyak bling-bling segala macem Ya mungkin keyblad nya juga Kayak main NBA seperti itu kan Apa suka ada yang, sorry nih Tiba-tiba fans lu ya ada yang langsung Misalnya Instagram nge-DM lu kayak Tiba-tiba tuh lu lagi di luar kota Nyamperin lu kayak hijabin lu suka gak sih yang kayak gitu Pasti, pasti ada Cuman kan itu balik lagi ke orang masing-masing Gimana cara gue nanggepinnya Nah lu nanggepinnya gimana? Sekarang gue juga nanggepinnya Jadi ya gue nanggepinnya sebagai temen aja Maksudnya kita tetap harus meramah kan sama orang-orang Kita harus baik Ya udah kita nanggepin seadanya Yang paling nekat fans basket lu Atau fans garis keras lu tuh Biasanya sampe apa yang dia lakuin Dulu sih tapi udah lama banget tuh Karena misalnya kayak waduh dulu Waktu awal-awal nih gue masih baru main basket Itu kayak anak-anak kecil sih sebenernya kayaknya anak SMA Maksudnya masih pada heboh-heboh lah Masih pada yang aa gitu-tiba Terus tiba-tiba nyosor gitu Nyium-nyium gitu tapi gak apa-apa lah Itu namanya rujuknya anak soleh ya Oke tadi lu bilang sekarang udah punya pacar Gue sempet liat tuh di instagram tuh Udah berapa lama sama yang Ya gue tau lah namanya Gue sempet riset juga soalnya sebelumnya Kita ngobrol-ngobrol disini Udah lama? Gue liat kemarin tuh ada foto di Lagi liburan kalian Udah setahun? Serius gak nih sama yang ini? Ya untuk sekarang ya serius Jalanin aja ke depannya nanti ya gak tau gitu Kedepannya biar ngalir aja gitu Nah kalo ngomongin soal basket Sampai hari ini ada gak sih pemain yang Aduh gue tuh mau banget nih main satu tim sama dia Lu sekarang? Sekarang ini? Sebenernya udah pernah main sama dia Gue sempet main sama si Ya kalo bisa dibilang center terbaik di Indonesia lah Adi Pratama Gue udah pernah main sama dia Di Pelita Jaya waktu itu kan Ya udah tuh sekarang Dia juga sempet ngomong gue juga Pengen main main sama lu gitu Kenapa lu kayaknya klik banget sama Adi Pratama Atau kayaknya chemistry nya atau Iya karena kan menurut gue Gue point guard dan dia big man Sebenernya satu sisi yang saling memuntungkan lah Maksud gue point guard butuh big man Bisa screen wave, bisa big Jadi lu merasa nyaman gitu ya Ya gitu Banyak lah tutur-tutur juga sebenernya Banyak yang gue pengen main bareng Cuman ya untuk sekarang Gue lagi pengen main sama Adi Pratama Oke kalo pemain asing kau Siapa yang lu pengen main bareng nih Dalam waktu dekat ini Kalo lu punya cita-cita misalnya Ngobrol nih sama management Mau dong sama si A atau si B gitu Siapa? Siapa ya Karena gue juga yang selama ini kan Yang udah main di liganya Yang udah main di liga kita Gue liat sih kemarin Udah main bareng juga sama si Martinus Irving Martinus Irving Sekarang main di Buat Ufre Kemarin gue sempet main di Bogor Siliwangi Dan Sebenernya sih posisinya sama nih point guard Dan gue liat emang Gerakan dia tuh bagus banget Gue akuin sih emang dia jago banget sih Sebenernya apalagi kalo dia udah polis serius tuh Wah gue bilang gokil sih Gue liat latihannya aja Wah keren ya orang nih gitu Oke sebelum nanti ada delapan pertanyaan cepat Ini pertanyaan terakhir Sampe kapan sih lu mau main basket Wah Nah ini nih Banyak nih yang pertanyaan kayak gini Nah sampe kapan nih sih gue gak tau Karena kan ini kan ibaratnya kita kan give kan talenta Ya sebenernya Seserah yang kasih aja lah Lalu yang masih Gue masih diijinin buat main Masih ada kesempatan buat main Kenapa enggak Atau mungkin kalo udah capek lu pasti akan bilang Iya betul Gue akan pensiun Kalo seandainya nanti pensiun Lu akan coba melatih Atau mau coba bidang lain Sebenernya kalo untuk ngelatih ya pasti lah Karena sebenernya passionnya pertama kan di basket Jadi kita gak mungkin Namanya seorang mau main basket Lu pengen tinggalin basket gitu aja Pasti enggak Pasti pengen Pengen terus ada di basket langkah apapun itu Gitu kan Cuman ya Kan ya kita gak ada yang tau Tapi balik lagi nanti kita lihat aja ke depannya gimana Oke Nah kali ini Tadi udah ngobrol-ngobrol lagi sama Kelly Purwanto Gue punya delapan pertanyaan cepat Jadi delapan pertanyaan cepat ini Misalnya gue kasih pertanyaan Lu suka minum kopi atau minum soda Lu tinggal pilih kopi atau soda Ini ada delapan pertanyaan Delapan pertanyaan cepat untuk seorang Kelly Purwanto Pertanyaan pertama Tenang Juara atau MVP? Juara MVP udah pernah Asik Michael Jordan atau Lebron James? Michael Jordan Basket dulu atau cewek dulu? Basket dulu Basket dulu Jawa cantik atau cewek seksi? Cantik Cantik Drama Korea atau sinetron? Sinetron aja Sinetron aja Via Valen atau Nella Charisma? Via Valen Via Valen Jadi selebgram atau bintang film? Selebgram Diselingkui atau selingkuh? Selingkuh Selingkuh Oke Pertanyaan cepat dan pertanyaan terakhir Jadi jangan selingkuh Hati-hati tuh Oke itu tadi ngobrol-ngobrol sama Kelly Kel sukses ya buat karirnya Basketnya juga Sukses juga sama Marta Hantuah Mudah-mudahan juara nih Doi legend Mulai di Januari nama berapa tadi? Langkah 10 Oke Kalau gitu itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Kelly Purwanto Sampai ketemu lagi Thank you Thank you Thank you